Apakah dalam Islam itu ada zakat penghasilan? Berapa nilai nominal yang wajib di zakatkan? Penghasilan itu sebentar. Zakat hasil kerja atau penghasilan kebun? Beda loh. Penghasilannya, semua sawah penghasilan. Coba dijelaskan itu. Penghasilan apa itu. Mungkin maksudnya gaji. Gaji. Yang unik sekarang ini, panitia zakat. Begitu senangnya sama duitnya orang. Sehingga orang gaji 5 juta, waduh sekelah genja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, jika seseorang mendapatkan rezeki di luar penghasilan per bulannya dan tidak terduga, apakah ada zakat yang harus dikeluarkan? Itu yang pertama, Buya. Terus yang kedua, pertanyaannya, apakah dalam Islam itu ada zakat penghasilan? Berapa nilai nominal yang wajib di zakat, kan? Penghasilan itu, sementara. Zakat hasil kerja atau penghasilan kebun? Beda loh, Bu. Penghasilannya, semua sawah penghasilan. Coba dijelaskan itu. Iya. Penghasilan apa itu. Mungkin maksudnya gaji. Gaji, gitu, Buya. Iya, Buya. Lalu dari situ, apakah berzakat penghasilan itu boleh didonasikan untuk Palestine, gitu, Buya? Penghasilan itu semuanya penghasilan. Kalau bukan penghasilan, tidak di zakat. Tiba ternakan, perkebunan, kan, penghasilan. Mungkin sepertinya ini karena bahasa saja yang kurang pas, ya. Yang dimaksud penghasilan adalah penghasilanku berapa, gajiku barangkali. Mungkin seorang nyebut dengan istilah zakat profesi. Dari sebuah kerjaan saya, kemudian menghasilkan sawah penghasilan wajib di zakati, maka kalau kita kembalikan kepada pembahasan para ulama, fikih dahulu, tidak ada zakat profesi. Tidak ada, Buya. Tidak ada zakat profesi. Tidak ada zakat profesi. Karena itu adalah jerih payah. Jerih payah. Bagaimana keringat kok di zakati. Dia bukan satu, bukan uang yang kelihatan. Kemudian kita potong. Akan tapi dari tenaganya. Nah, ini kan vekeh dulu begitu. Dan kita harus jujur membahas masalah ini. Jangan tamak dengan gajinya orang, dong. Kemudian, setelah itu, di zaman ini baru melihat ada orang punya gaji 30 juta. Punya, punya apa namanya, pertanian 1,2 kuintal saja itu harganya cuma 5 juta. Itu sudah wajib di zakati. Jadi, bagaimana yang gajinya 30 juta tidak wajib zakati, bagaimana? Kan disitulah para ulama membahas masalah-masalah semacam ini. Ini masalah istri hatiat. Masalah istri hati baru di akhir-akhir ini. Sehingga ada istilah zakat profesi. Maka, bagi yang ingin mengambil zakat profesi, baik-baik saja. Akan tapi tentunya, hal ini harus disadari oleh orang yang membayar zakat. Bahwasannya, dia bisa memilih. Tapi tidak boleh pelit. Jangan gara-gara apa yang kami omongkan langsung menarik diri untuk tidak bayar zakat, zakat profesi. Nah, ambillah zakat profesi akan tetapi harus diringankan se-ringan-ringannya. Cara menghitung nisopnya adalah bisa seperti pertanian, kemudian yang dikeluarkan seperti mas dan perak. Jadi begini, kalau zakat per bulan kayaknya mungkin belum sampai satu nisop. Ya kan? Nisopnya adalah disamakan dengan nisop mas dan perak. Ini gabungan jadi. Nisopnya seperti nisop mas dan perak. Cara menghitungnya bisa seperti pertanian. Kemudian mengeluarkannya adalah seperti mas dan perak. Nah, bagaimana? Maksudnya begini, mas dan perak cuma dikeluarkan 2,5 persen saja. Ya kan? 2,5 persen. Dan dihitung satu cara mengumpulkannya seperti pertanian. Jadi pertanian ini kan 12 bulan ya. Jika gaji pertama belum sampai satu nisop, masih ingat tadi yang kita bahas tentang pertanian tadi? Jika penanian pertama belum mencapai satu nisop, dikabungkan dengan penanian beri? Dikabungkan dengan penanian beri? Dikabungkan. Dan berikutnya sampai jika 12 bulan ini memang sampai satu nisop, maka dikeluarkan zakatnya. Begitu juga zakat profesi. Perkiraan tentunya, tidak usah nunggu bulan yang ke-12. Bulan pertama bukan bulan satu, maksudnya kalau menghitung mulai dari bulan Ramadan sampai Ramadan. Jika dikumpulkan, per bulannya berapa? Dikumpulkan per bulan, per bulan, per bulan, tapi pas 12 bulan nanti kok sampai satu nisop. Nisopnya kayak mas dan perak. Kurang lebihnya adalah 24 gram mas murni. Atau kurang lebihnya kalau itu seharian 70 jutaan. Kurang lebihnya. Jika mencapai 70 juta gajinya, 60 sampai 70 juta, maka wajib dikeluarkan jika 2,5 persen. Seperti itu cara ngitungnya. Makanya ada orang punya gaji, gajimu berapa? 70 juta bagi aja, 12. Itu pun karena diringankan setelah diambil untuk profesional. Dia untuk bensin berapa ribusi? Untuk nyopir-sopirnya berapa? Karena bahan peralatan untuk kerja harus dihitung. Mobilnya misalnya. Mobilnya ini perawatannya per tahun perlu duit begini. Kemudian bensinnya, kemudian sopirnya, dan sebagainya. Ini dipotong semuanya. Setelah dipotong itu masih mencapai nisop. Nisop. Dalam satu tahun, ternyata masih mencapai 70 juta sudah bersih. Maka saat itu bolehlah kita mengambil pendapat yang wajib mengeluarkan zakat. Yaitu mengeluarkan 2,5 persen. Yang unik sekarang ini, panitia zakat begitu senangnya sama duitnya orang, sehingga orang gaji 5 juta, saat itu dikeluarkan zakat. Zakat profesi. Zakat profesi di mana ya Ustaz? 5 juta, itu kalau dikalikan 12, cuma berapa? 30 juta. Dikali 12, 60 ya? Eh, 60 saja kan. Itu mana operasional? Memang dia bisa terbang, nggak pakai sepeda. Dan sebagainya. Jangan dolim, ya hamallah. Dikit-dikit zakat profesi, dikit-dikit zakat profesi, dikit-dikit zakat profesi. Itu keringat. Bukan aset, bukan perkepunan. Ada lagi memang ke doliman. Yang lainnya adalah orang jual aset, tiba-tiba suruh bayar zakat. Baik. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan dolim. Tidak boleh dolim kepada si kaya. Tidak boleh juga dolim kepada si fakir. Allah a'alaikum. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Soal ala nabi Muhammad Allahumma sholih alaih wa ala alih wa shohabah